Tempat atau wadah penyimpanan silase disebut silo Untuk penyimpanan, banyak banget nih jenisnya tergantung dengan kebutuhan kita ya Kalau di negara kita nih, di Indonesia kebanyakan pakai drum atau tong dan juga kolam plastik Nah, kira-kira apa sih kelebihannya? Oke, mari kibas, mari kita bahas Untuk drum atau tong, kelebihannya bagus untuk penyimpanan silase Namun harganya mahal, muatan terbatas, dan memakan tempat Sedangkan kolam plastik atau karet ini penyimpanan silase juga bagus Biayanya lebih hemat, kapasitas lebih besar Ada ukuran 300 kg, 500 kg, dan 1 ton Praktis dan tidak memakan tempat Dan juga ada lubang ventilasinya juga ya Jadi bisa lebih mudah untuk mengeluarkan gas jika sudah penuh Dan tidak membuka semua tutupnya BTW kalau kolam plastik aman gak sih kak? Aman dan bagus banget Karena kami juga sudah pakai Jadi kualitasnya dijamin premium deh Gimana? Sobat di rumah tertarik untuk kolam silase-nya? Mumpung masih ada promo nih Gratis ongkir Langsung aja di klik link bio Atau mengubungi CS kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!